Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep matriks. Jika kita punya matriks 2x2 dikali dengan matriks 2x2, maka matriksnya hasilnya adalah juga 2x2 dengan elemen seperti ini. Kemudian jika kita punya konstanta dikalikan dengan matriks 2x2, hasilnya adalah seperti ini. Lalu I itu adalah matriks identitas. Matriks identitas di matriks 2x2 adalah 1, 0, 0, 1. Maka pada soal ini kita cari dulu A kuadratnya. A kuadrat adalah A dikalikan dengan A, yaitu 2, 0, 4, 1 dikali dengan 2, 0, 4, 1. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 0, 0 ditambah dengan 0, 8 ditambah dengan 4, 0 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 4, 12, 0, 1. Kemudian kita cari 2A. 2A adalah 2 dikali 2, 0, 4, 1. Maka hasilnya adalah 4, 0, 8, 2 ya. Nah kita diminta mencari A kuadrat dikurangi dengan 2A ditambah dengan I. Maka ini adalah A kuadrat adalah 4, 0, 12, 1 dikurangi dengan 2A adalah 4, 0, 8, 2 ditambah dengan I-nya adalah 1, 0, 0, 1. Nah yang ini kita operasikan, kemudian yang ini dioperasikan seperti ini, kemudian yang ini temannya adalah yang ini, lalu yang ini temannya adalah yang ini. Maka ini akan menjadi 4 dikurangi 4 ditambah 1, 0, min 0, plus 0, 12 dikurangi dengan 8 ditambah dengan 0, 1, min 2, plus 1. Maka ini adalah 1, 0, 4, 1 dikurangi dengan 2 ditambah 1 adalah 0. Jadi pada soal ini jawaban kita adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.